Menurut informasi dan pemirsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN menerima penghargaan Collaboration and Partnership Instanting Prevention dalam Ajang Indonesia Awards 2022. Acara ini diselenggarakan oleh INews sebagai wujud apresiasi untuk sejumlah pihak yang memberikan dampak signifikan dalam usaha pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Inilah dia penerima penghargaan Indonesia Awards 2022 untuk kategori Synergetic Stakeholders Partnership. Dan penerimanya adalah... Dengan hormat kami mengundang Bapak Hasto Wardoyo Selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN meraih penghargaan di Ajang Indonesia Awards 2022 dengan kategori Collaboration and Partnership Instanting Prevention. BKKBN dinilai telah menunjukkan langkah-langkah inspiratif dan kolaboratif untuk memulihkan kembali bangsa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya menjadi lembaga yang memberikan solusi percepatan penurunan angka stunting atau kegerdilan di Indonesia dengan konsep pentahelix. Saya atas nama Kepala BKKBN beserta seluruh jejaran pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu ini akan memotivasi kami lagi untuk lebih semangat lagi melakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. BKKBN kedepannya akan lebih bersemangat lagi untuk berkolaborasi dengan banyak lembaga maupun stakeholder untuk bisa menurunkan angka kegerdilan di Indonesia. Di Jakarta, Kiselya Nurrahma, Aulia Syahramadhan, I News melaporkan.